Halo Sobat Sampurna, selamat datang di channel Sampurna Hobi, buat hobimu menjadi Sampurna. Guys, ini aku baru beli, disini ada Roronoa Zoro vs Halkins, bisa kalian lihat disini masih disegel ya guys, dan ini itu dari Jimei Play Studio. Langsung aja kita buka guys. Nah guys, ini udah aku keluarin boxnya, statu ini dibuat berdasarkan pertarungan Roronoa. Nah guys, ini boxnya udah aku keluarin, statu ini dibuat berdasarkan pertarungan Roronoa vs Halkinsnya nih guys. Sama orang-orangan sawahnya yang kuat. Dan yang pastinya kalian udah pasti pada nonton dong, langsung aja nih kita unbox. Oh iya guys, disini di atasnya juga udah ada gambar si Zoro-nya nih guys. Langsung aja kita unbox. Oke guys, ini udah aku keluarin, dan disini part-partnya lumayan banyak juga. Dan oh iya guys, kalau kalian ingat waktu itu kita adain giveaway, dan di akhir video ini aku akan ngumumin pemenang giveaway-nya. Jadi stay tune ya guys. Dan seperti biasa, kalau kita beli di Jimei Play Studio, kita dapet sertifikatnya, terus brush untuk bersihin si figurnya. Nah, terus ada sarung tangan, dan juga ada assembly instruction. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita susun si Zoro-nya. Nah guys, ini base-nya udah aku keluarin, dan disini, ini bagus banget sih guys. Di depan udah ada Zoro Juro vs Halkins. Ini ada lampu-lampunya juga ya guys, kayaknya sih bisa nyala. Dan disini ada tombolnya, on-off-nya. Terus di bawah sini, Roro Noa Zoro vs Halkins. Disini seri ke 237 dari 238 guys. Dan ini lumayan berat. Terus yang pertama kita pasang, kita cek dulu ya bukunya guys. Itu efek-efeknya nih guys. Ini resinnya clear, terus ada gradasi warna merah, sama bening gitu guys. Terus dan ini magnet. Langsung kita pasang, ini rayatnya di tekan. Ini yang paling gede efeknya guys. Di bawahnya bukan magnet tuh. Efek yang satu ini agak goyang gitu guys. Agak kurang pas gitu sih. Terus. Ini udah kita pasang efek-efeknya, tapi efeknya tinggal satu. Next, kita pasang. Oke guys, ini udah kepasang badan orang-orang sawahnya. Sama ini efek dari pedang si Zoro. Guys, buat kalian yang mau beli ini, jangan sendirian masangnya. Karena ini berat banget. Tadi aku butuh bantuan dua orang lagi, jadi kita masangnya bertiga. Next, tinggal kita pasang part-part yang lainnya. Oke guys, ini udah kepasang. Yang disini aku suka banget, ini bener-bener detail banget. Terus dari warnanya juga dia rapih banget. Gradasi warna hijau sama abu-abunya. Dan ini bisa kalian lihat orang-orangan sawahnya. Tuh guys, detailnya. Serat-serat dari si orang-orang sawahnya ini. Ini keren banget tuh. Terus tadi agak kebingungan untuk masang beberapa part-part yang kecil. Kayak kalung sama beberapa yang lainnya lagi. Gitu guys, langsung kita pasang si Zoro-nya. Dan guys, aku sempat kaget. Ini si Zoro-nya juga tone warna kulitnya. Ini bagus banget. Ada gradasi warnanya juga. Dan disini ada detail dari lukanya ini guys. Detail banget sih. Terus langsung kita pasang. Oke, ini udah kepasang. Next, kita pasang kepalanya si Zoro. Dalamnya ekstrasinya guys. Lamputnya hijau dengan luka di matanya. Oke, tampan sekali ya si Zoro ini guys dengan otot-ototnya. Oke guys, ini dia tampilan akhir dari Ron... Oke guys, ini dia tampilan akhir dari Roronoa Zoro versus Hawking. Nih guys. Disini aku tadi sempat kaget. Ini pedangnya. Dia tuh beran besi ya guys. Coba deh, kalian ngerin. Bener gak? Guys. Jadi dia tuh beran besi. Biasanya kan plastik atau apa gitu. Ini beran besi guys. Terus detail-detailnya dari si pedangnya juga. Ini keren sih. Kayak beneran pedangnya sih Zoro. Kalian bisa lihat disini ada detail. Warna ungu, silver, hitam. Terus tadi sempat kebingungan masang pedang, sisa pedang lainnya disini. Ternyata yang merah ini di dalam sininya tuh ada magnet. Gitu guys. Dan kita dapet plakatnya juga. Ini plakatnya juga bagus banget. Ini detail plakatnya. Disini ada gambar si Roro Noazoro nya. Sampai sakin. Ada one piece. Dan ada serinya. Terus. Ini skalanya 1 banding 6. Dan harganya 26 juta aja. Dan guys ini bisa nyala loh. Kita juga dapet adapternya guys. Coba kita nyalain. Dia ada 2 mode. Lampunya tuh. Yang kedap-kedip sama yang satu lagi. Yang biasa. Gitu guys. Terus disini juga matanya nyala guys. Oke. Kalau dari segi detail. Tekstur sama warnanya. Ini bagus banget. Untuk harga 26 juta. Kayaknya gak akan nyesel deh kalau beli ini. Dan yang paling aku suka. Ini nih guys. Efek resin clear yang ini nih. Yang warna biru. Bener-bener kayak tebasannya. Efek dari tebasannya si Roro ini nih guys. Terus ditambah lagi sama lampunya. Jadi makin wah gitu. Dan aku juga suka banget sama si manusia. Orang-orangan sawahnya ini. Ternyata dia matanya nyala gitu guys. Jadi nambah kesan seremnya itu. Oke guys. Seperti tadi yang aku bilang di awal video. Aku akan umumin pemenang giveaway-nya. Dan ini dia pemenangnya. Dan ini dia pemenang utama kita. Selamat untuk para pemenang giveaway. Dan kalian bisa langsung hubungi kita di Instagram. Oke guys. Sampai disini aja. Aku review Zoro vs Hawakinnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. Supaya ada video-video kita yang lainnya. Aku Eka Widya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax